Oke singkat saja kali ini bang PA ingin mencari keberadaan karakter tokusatsu yang sangat populer yaitu Kamen Rider Tentunya yang ada di dunia nyata karena di kolom komentar banyak sekali yang request Hah kalian ini memang banyak maunya ya Tapi it's oke justru saya sangat suka itu Seperti kata pepatah bak kacang lupa kulitnya Artinya tanpa antusias kalian di setiap episodenya Channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang sampai 300 ribu subscriber Bukan bukan tanpa kalian channel ini tidak mungkin ada Jadi terima kasih atas dukungan kalian selama ini teman temanku sekalian Nah tidak perlu banyak drama langsung saja ayo kita mulai ekspedisinya Baik teman teman Jejak awal keberadaan Kamen Rider di dunia nyata Saya dapatkan secara tidak sengaja pada saat saya sedang melakukan eksplorasi Google Maps di wilayah Jepang Nah lokasi tempatnya itu saya temukan berada di daerah prefektur Osaka Tempatnya di sekitar kota Hirakata ini Dan ketika saya sedang menyusuri jalan prefektural 17 ini Oke ayo kita maju beberapa langkah lagi Dan kemudian kita belok ke bagian kanan Sedikit lagi teman teman Nah itu dia penampakan seorang wanita paruh bayah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus kali ini Dia cuma orang random biasa Sorry agak sedikit bercanda Nah petunjuk sebenarnya ada pada suatu bangunan itu teman teman Karena jika kalian perhatikan dengan penuh perhatian Terdapat penampakan yang sepertinya sengaja di blur oleh pihak Google Maps Ini terbilang sangat aneh Karena mau dilihat bagaimanapun Bangunan ini terlihat biasa saja Saya tidak mengendus adanya kejanggalan di tempat ini Pasti ada sesuatu yang berusaha disembunyikan Entah dari pihak Google Mapsnya Atau dari pemilik bangunan ini Nah baiklah Dengan menggunakan bantuan teknologi AI Akhirnya saya berhasil mengetahui tentang apa sebenarnya objek yang di blur tersebut Oke akan saya tunjukkan rahasia itu kepada kalian semua teman teman Nah disini saya sudah membuka situs kecerdasan buatannya Ya namanya itu adalah Thai What? Singkatan dari teknologi artificial intelligence Sekarang kita coba perintahkan AI ini untuk menghapus efek blur pada penampakan tadi Kita copy dulu linknya Lalu kita pastikan di kolom prom Dan kita tunggu AI memprosesnya sampai selesai Sudah? Wah cepat sekali ya Ini dia teman teman link koordinat baru yang sudah dibuat oleh AI Dan pastinya sudah dihapus efek blur nya Nah langsung saja kita coba lihat penampakannya Apa sih yang coba disembunyikan oleh Google Maps? Hmm saya rasa semuanya masih sama percis seperti aslinya Sekarang kita tinggal lihat pada bagian bangunannya dan Oh my god Look at that Apa-apaan itu? Hey apa itu? Saya tidak berekspektasi jika penampakan objek yang di blur ini Sebenarnya adalah seekor belalang Namun dengan ukuran yang sangat tidak lazim Oh man gila besar banget itu Bahkan ukurannya terlihat dua kali lipat dibandingkan dengan mobil-mobil ini Sangat di luar nurul sekali Jadi wajar saja jika pihak Google Maps menutupinya Dan tidak ingin masyarakat Jepang tahu tentang kebenaran ini Atau bisa jadi pihak Google Maps sudah dibungkam oleh pemilik bangunan ini Sial sebenarnya siapa sih pemilik bangunan ini? Baik teman-teman Setelah mendapat jawaban atas kejanggalan di lokasi itu Saya tidak merasa puas Justru saya malah makin penasaran dengan rahasia yang ada dibaliknya Tidak mungkin seekor belalang raksasa tiba-tiba muncul di tengah perkotaan Saya yakin pasti ada konspirasi besar dibalik ini semua Akhirnya saya kemudian mencari petunjuk dari hal yang paling dekat dulu Yaitu bangunan ini Dan kemudian saya menyadari sesuatu yang mencurigakan Kalian lihat di sana Yah bangunan ini nampaknya rusak pada bagian atapnya Bagaimana jika kita coba klik seperti ini? Hoho menarik sangat menarik sekali Ternyata pemilik bangunan ini cukup pintar hingga bisa mengelabuhi banyak orang Tapi sayangnya kami tidaklah sebodoh itu kawan Jadi ini dia teman-teman Informasi yang coba disembunyikan tentang pemilik bangunan ini Jika kalian tidak mengerti bahasa Jepang Akan saya artikan terlebih dahulu dengan Google Translate Nah nih Jadi begitu Pantas saja semua ini rasanya sangat familiar Ternyata pemilik gedung itu adalah Shocker Company Nah jika kalian belum tahu Shocker Company diketahui merupakan suatu organisasi jahat Yang bertujuan untuk menguasai dunia Fokus utama mereka adalah menciptakan prajurit berkekuatan super Dengan cara memodifikasi sel DNA hewan untuk bisa digabungkan dengan manusia Sehingga terciptalah entitas cyborg hibrida yang disebut dengan Kaijin Hmm Jika dilihat dari petunjuk awal tadi Yaitu atap bangunan ini yang rusak Artinya belalang raksasa itu sepertinya adalah salah satu dari hasil eksperimen Yang entah bagaimana berhasil kabur keluar Dan jika benar seperti itu Maka semua ini mengantarkan kita pada satu kesimpulan atau hipotesis Yaitu Mungkin saja sosok Kamen Rider dengan bentuk belalang Benar-benar ada di dunia nyata Sial Ini jadi semakin menarik untuk kita selidiki lebih-lebih jauh lagi Baiklah Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kalian tunggu Yaitu bukti adanya penampakan Kamen Rider di dunia nyata Nah setelah kami menyusup ke dalam bangunan ini Kami berhasil menemukan satu dokumen penting yang berisi informasi Tentang identitas orang yang berhasil kabur Dan menjadi Kamen Rider dengan kekuatan hewan tipe belalang Siapakah dia? Oke saya perkenalkan Shinjiro Kumagai Seorang biksu baik hati yang berasal dari wilayah prefektur Fukuoka Tepatnya ia tinggal di kota kita Kyusu Di suatu kuil terkenal yang disebut dengan Gokurakuji Temple Nah bukan tanpa alasan kenapa saya sangat yakin betul Jika beliau ini adalah seorang Kamen Rider Baiklah Akan saya jelaskan sekaligus menunjukkan buktinya kepada kalian Nah pada sekitar tahun 2015 yang lalu Media berita Jepang maupun internasional Memberitakan tentang aksi Heroic Shinjiro Kumagai Yang berhasil menjadi seorang pahlawan di kota kita Kyusu Karena menghentikan seorang pengendara yang sedang mabuk-mabukan di jalan Berita ini viral Lantaran Shinjiro melakukan aksinya dengan menggunakan kostum Kamen Rider Serta mengendarai motor yang sangat khasnya Yaitu Cyclone Nah setelah ditelusuri lebih jauh lagi Ternyata menurut banyak saksi dari warga lokal sekitar Shinjiro memang sudah melakukan aksi patroli kebaikan itu cukup lama Hingga berhasil mendapat julukan sebagai Kitak Yusu Kamen Rider Yang disukai oleh banyak orang Karena keberadaannya membawa dampak positif Dan juga menghibur baik anak-anak maupun orang dewasa Oke jika kalian tidak percaya Berikut ini adalah video penampakan yang berhasil terekam kamera Terima kasih telah menonton! 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 Tepatnya berada di sekitar jalanan ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!